Ibu cepat sehat ya Iya ini anakku gak bisa nganter Iya gak apa-apa Ayo ibu Jadi sahabat Itu adalah penumpang Pertama aku hari ini Dan tadi Lupa menyalakan kamera Nah Dikarenakan Lagi kami ngobrol Ternyata obrolan Itu bagus Maksudnya obrolan yang perlu banyak orang Mendengar Ya mendengar Karena ini obrolan yang bermanfaat Langsung saya nyalain kameranya Agar Sahabat-sahabat semua Bisa menonton dan Dan mendengar apa yang kami bicarakan Sehingga Mengerti bagaimana sih sebenarnya orang-orang kita itu cara berpikirnya soal penyakit Nah Ibu tadi yang usianya sudah tua Itu Cara berpikirnya amat sangat benar Soal penyakit ya Cara berpikirnya amat sangat benar Terus dasar Ibu-ibu muda sekarang Tidak menyusuin anak Siapa bilang kalau rasin soalnya Kita itu kan habis lahir Itu langsung diisap sama bayinya Biar lancar Betul Ya sakit lah Dengan alasan macam-macam kan Akhirnya berasa bengkak Terus sakit Itu bengkak menjadi penyakit Nanti jadi kanker penjara Dikasih sama obo itu Ketemu mental orang yang gak baik Misal mental dokter yang gak baik Walaupun dia bekerja di rumah sakit pemerintahan Tapi Dia seberapapun melakukan ini Dia mengerti Gaji saya sebulan kan memang gini Karena dia pegawai negeri Akhirnya Dia tetap mengarahkan pastinya Untuk kerempak praktek yang lain Memang iya Banyak Tercil lah K12 itu Banyak Jadi memang Apa namanya Jadi kita kalau sudah berbicara Rakus Sudah selesai Sudah semua Kemanusiaan hilang Baik sahabat semua Sebelum melanjutkan menonton video ini Silahkan di subscribe Channel saya ini Dan di klik Icon loncengnya Terima kasih Yang lain-lain saja Bentar Ya ibu Makanya seperti saya Kalau temen Lalu saya ini Sudah ini Kenapa ini Sakit Apakah di kontrol Ya jangan nunggu Sakit Betul Kita kontrol itu Sebenarnya kan sudah dibilangin Padahal punya PPJS Nah Di manfaatin Oh iya Harus manfaatin Bukannya di saat Badan sudah Tidak kuat Baru Ya iya Pak Enak Ibu sehat Sehat aja Ini Apanya sih yang sakit Ya Allah yang ngerasain Sakitnya saya Iya Saya kalau saya itu Sakit Tahu sakitnya Saya malah seneng Pak Seneng bahagia saya Kenapa Oh iya Jadinya saya harus Tadi Baru kita Harus ngurangin ini Harus Nah itu Betul Masa orang disuruh Periksa ini Memang Ketahuan penyakit Memang banyak orang kita Kayak gitu Apa Takut nanti Sama dokter Dibilang ini Jadi semakin cemas Katanya Tidak boleh Tidak boleh itu Justru Iya Menjaga Menjaga Kita sakit itu kan Karena memang tubuh kita Ada kelebihan ini Ada kekurangan ini Dengan kita mengetahui Yang lebihnya kita kurangin Yang kurangnya kita tambahin Iya Nah itu memang benar Ini jawabannya kan Ya gak masuk akal Takut Jadi nanti Ketauan sakitnya ya Ibu benar sekali Ini orang kita Kayak gitu tuh Dalam 10 meter Putar balik ke kanan Untuk tetap di jalan Raya Bogor Mana bisa putar balik ya Makanya saya juga Sudah lama sih Ke penyakit dalam Iya Penyakit dalam Karena tensi kan Lagi ke penyakit dalam itu Apa namanya Pirin ke jantung Ke jantung Terus jantung Beriksa Oh ini ada Ada penembalan Putar balik ke kanan Kita sudah bayar BPJS kan Memfaatin itu buat periksa saja Berapa juta ratus mahal Di situ Tent segala Di treadmill Segala macam Sudah di jantung Alain di ECO Segala macam Terus Kata dokternya Ibu ini Ibu kan terakhir Saya kemarin Sebelum COVID-19 itu Ibu ini sudah Karena di pemeriksaan semuanya Itu di scan segala jantung saya Itu Hasilnya bagus Iya Semua bagus ECO treatment Terakhir Dokter itu Ibu ingin saya Sebelum COVID kemarin Ibu Mau dipasang ring Maksudnya itu Pemasangan ring Untuk pengobatan Kalau ada penyumbatan Tetap kita pasang Tapi kalau tidak ada penyumbatan Buat apa? Di Copot Gitu kan Dilepas Maaf dok Nanti saya konsultasi Sama anak saya Sama keluarga dulu Oh iya deh bu Baik Saya tanya anak sama ini Jangan bu Tidak usah Jadi gini ibu Memang Rata-rata Ini kita bukan Ya kita lihat kenyataan ya Rumah sakit itu kadang-kadang Memang dia mengarahkan kita Kepada suatu yang Memang kita harus memakai alatnya Yang seharusnya Tidak Belum seharus begitu Tapi Dengan memakai itu kan Banyak kos masuk ke rumah sakitnya Gitu Pembiayaan rumah sakit itu kan memang besar sebenarnya Jadi gitu Jadi diarahin ke sana Pengembalian BPJS itu banyak Betul Iya Jadi dibuatnya seperti itu Saya lihat itu aja Di scan berapa juta itu harganya Iya Waduh Masalahnya sekali ini Betul Ada orang-orang di komplek itu So gengsi pak Pak pakai BPJS-nya Terus di klinik ini Karena dia kan mantan pejabat kali ya Nah mungkin Pakai asuransi segala itu Saya lebih baik saya disuruh ke puskesmas Atau ke rumah sakit pemerintah Karena disana itu Dokter profesor apapun ada Ada lengkap Kayak RCTM kan Kita enggak dirujuk keluar Betul Enggak dipindah-pindah Enggak dipindah-pindah Kayak Tugu Ibu Enggak ada ini Bukannya dirujuk Malah di DM Kayak itu Karena takutnya pasien akan lari Kesana Nah itu Ini Kalau saya ngapain saya Gue bukan nyari rumah sakitnya Gue bilang Gue nyari dokternya Siap-siap Nah nyari dokternya Ngapain nyari rumah sakit Di Bunda Rumah Sakit Harapan Ini Dokternya nanti Suri dari rumah sakit Negeri Dia baru Dia kesana Kalau bilang gitu Ngapain gue Dia kan nyari uang Disitu Saya bilang Pintar-pintar Iya Enggak ngau Dia dikibur-kibulin Karena ada Kecuali dokter Spesialis yang Apa namanya Yang Enggak mau Jadi pegawai negeri Pak Di Jakarta Semuanya Jadi pegawai negeri Swastanya itu Di lain Rumah sakit swasta Tempatnya itu Praktek Kakak Iya Takat Bagus sore Dia itu Betul Itu saya bilang ini Kalau di rumah sakit negeri Dia bilang gitu Dokternya nunggu pasiennya Soalnya dia absennya Jam 7 udah harus Di absen Di absen Ini kita ke rumah sakit yang lain itu Dokternya entah dimana Nah itu dia Pak Kita berjam-jam nunggu Iya Ngapain gue bayar Paham-paham Pintar Ya bener Bu Ini perlu Ini orang-orang Masyarakat kita memang perlu tahu hal gini Kan Hal-hal yang sebenarnya Janggal yang terus-menerus itu dianggap suatu kebenaran Iya Akhirnya Menanggap Oh ini memang gini Oh memang gitu Padahal Kita dibodoh-bodohin Dimempaatin Jadi contoh saja Kalau orang memelahirkan Padahal dia tetap bisa saja lahir normal kan Tapi Ya sesarlah Biar Nah itu Biar alatnya dipakai Bukan alatnya ya Pak Iya Dokter bidannya biar ngongkang-ngongkang Oh iya bisa ngongkang Gak berjuang Gak ada Tarik napas Tarik napas Gak ada begitu-beitunya Gak ada perjuangannya Kalau normal kita capek Betul-betul Kita capek memimpin itu menunggu persalinan itu Pak Iya Jadi bidan Iya saya tahu Karena anak saya lahirnya normal semua kan Jadi seperti itu Apalagi dokter kandungan Karena mau dia menggunakan pasien Iya Benar Dia kan kerjasama sama bidan Mencariin pasien Mencari pasien Makanya bidan lucu untuk Cesarda Ya iya lah Pak Cesarda 40-50 juta Iya Bidang yang dipasih pasokan ngongkang Ada kerjaan Ada kerjaan Dia bayar kamar operasi aja Fasilitas obat ini Membayar dokter Udah Memang Ini harus Tapi orang sini tuh seneng Ya gitu-gitu Seneng dibodoh-bodohin ya Seneng Merti merasa bang Gak waduh Cesar nih Waduh Dikaya Dikraya Iya Padahal Artis kan Masalahnya Padahal duitnya keluar itu Duit keluar yang Tidak seharusnya Kalau dia mengerti pak Orang itu Yang namanya Praktek begitu pun akan berkurang nanti Kalau banyak orang Mengerti Lahir normal itu kan Udah disiapkan Nama Allah Betul Udah sesuai Kita udah lahiran itu Udah normal semuanya Udah sesuai Pas udah sesuai Ada namanya Pembukaan Betul Ada pembukaan Dua dulu Tiga dulu Gak disuntik-untik dulu Biar Bicu Biar Kuat Sudah lahir Betul Kan gak mau capek mereka itu Padahal Sama halnya ketika kita lapar ya Berarti kita harus makan Iya kan Iya Gitu Kalau haus ya kita minum Ada ininya Ibu benar sekali Dan lagi Ketika kita mengikuti proses normal itu Itu pun Menjamin kesehatan kita Lebih hebat gitu Iya pak Jadi bukan Apa Ya karena kita Mengikuti aturan Yang Allah memang Sudah siapkan seperti itu Nah iya Udah disiapin Udah disiapin Itu normalnya Begitu Terus Dasar Ibu-ibu muda sekarang Tak menyusuin anak Gak keluar Siapa bilang Gak keluar Rasin Soalnya Kita itu kan Habis lahir Itu langsung Disapa Bapaknya Biar lancar Betul Sakit lah Dengan alasan macam-macam kan Akhirnya berasa bengkak Terus sakit Itu bengkak menjadi penyakit Nanti jadi kanker penjara Dikasih sama Allah itu Banyak alasan Banyak alasan-alasan Kecantikan lah Inilah Mohamad dan Rasulullah itu Sebenernya Dia nyari penyakitnya sendiri Masih ya loh Anaknya itu Udah dipersiapkan Dari Ganti-ganti Iya Dia otomatis Bengkas sakit Udah gak ngetein Karena gak Karena Dia harus keluar Sebenernya Gak keluar Gak keluar Itu kan memang Harus dikeluarkan Itu Banyak-banyak Kita Membahas ini Biar masyarakat itu Paham Gaya-gaya Ikutin gaya Ini Padahal itu Merontohkan kesehatan Kita kan Kalau Opresi cesar Itu kan Darah yang seharusnya Memang terbuang Juga Tertinggal Itu Iya pak Itu istilahnya Itu Itu Karena Yang di dalam Itu Enggak akan sembuh Sembuh Sebenernya Gak akan sembuh Iya Karena dia tidak Melalui proses Yang seharusnya Iya Makanya Kerempuan orang Kesehatan Minimal Darahnya itu Tiga tahun Tiga tahun Minimal Minimal Tiga tahun Yang wajarnya Itu sebenarnya Empat-lima Betul Betas-betas Jahitan Benar Ya Ada lagi Didukung oleh suaminya Dengan alasan-alasan Seleranya Iya dong Padahal Kesehatan itu Yang harus Dihuntungkan Saya sendiri aja Biar Temen punya Ini Yuk Akhirnya Ini Biar disuruh Beratus Lebih baik Yang ada kamar operasi Tepat ada apa-apa Langsung cepat Tindakan Yang apa Iya Rumah sakit yang ada kamar operasi Sudah Tenang Nah yang penting Rumah sakit sudah standby Iya Semua standby Itu yang saya cari pak Saya Kalau klinik pun Kalau ada yang Nerima PPJS Yang ada kamar operasinya Oke Iya Darahnya mau memindahin kita Itu Masalah itu sebenarnya Sekarang kan di Pustas Mas itu Kalau ada namanya beresiko pak Kita usah nunggu dan melahiran Langsung suruh ke rumah sakit Karena mengurangi itu resiko Iya Iya Jangan kita Memindah lahir-lahir Terus ini Baru kita Kirim itu Yang dihindari Iya Biar ibu dan anaknya Selamat Selamat Iya Tapi terkadang Ya Ya itu Apa namanya Ya Siklus Yang memang sudah rusak Lama Cara-cara begitu Ditambah Ketemu mental Orang yang gak baik Misal mental dokter yang gak baik Walaupun dia bekerja di rumah sakit pemerintahan Tapi Dia seberapapun melakukan ini Dia mengerti Ah gaji saya sebulan kan memang gini Karena dia pegawai negeri Akhirnya Dia tetap mengarahkan pasien Untuk Kerempak praktek yang lain Kerempak iya Banyak yang Kecil lah K12 itu Banyak Banyak Jadi Memang Apa namanya Jadi Kita kalau sudah berbicara Rakus Sudah selesai sudah semua Kemanusiaan hilang Ya gak Kalau ketemu sama orang rakus Sudah kemanusiaan hilang Itu kan Hanya Hanya balik lagi pak Kita jadi Kalau ketemu dokter yang rakus Seperti itu Kita ngabit lagi Dia bilang Dok disini aja Nah Harus kita yang bertahan Kita harus bertahan Harus kita yang tabah bertahan Dokter tuh liat kok Suasana Pasiennya biar pakai BPGS Kelas 1 Kelas VIP Dia ngerti Oh ini bisa dikibul-kibuli Iya memang Yang tipenya Yang Kita jangan goyah Apa Hai Pokoknya Heklas Ya pas Kelasnya tinggi Itu pasiennya Makanya jadi pasien itu Jangan ini Jangan ngekor Bu nanti Nanti Jadi kan begini Lama-lama jadi pasien dia deh Jadi gini Dokter tuh juga Dia mengerti Bahwasannya Ini pasien ini Pasti tidak semengerti dia Makanya Mudah dibawa Diarah-arahkan begitu Dengan ngomong Kalau disana Alatnya lebih ini Penanganan cepat Ini Macam-macam Padahal Di tempat prakteknya Yang di pemerintahan Itu jelas lebih lengkap Alat kan Oh disana Pelayan Giar perdirakan Kepat Ibu ini Pandai-pandai lah dia Yang namanya Bujuk rayu Kan Jadi kuncinya Ternyata satu Kalau ketemu Siapa punya rakus Selesai sudah Kemanusiaan Akan hilang Si kemanusiaan Jadi disitu Itu pentingnya Kita yang harus paham Setelah kita paham Otomatis kita bertahan Dengan kepahaman kita Jangan goyang Penyapisi Walaupun kita kaya Hebat Ya gak bu Benar ya Ada di film India itu juga Karena memang banyak Kasus seperti itu Sama film India Dibuat filmnya Jadi Ada pasiennya itu Sudah meninggal Sebenarnya Nah Terus dibikin Alat Seperti Denyut Nantinya masih ada Agar Orang membayar Tulus Ada filmnya Saya tonton Wah itu memang Kenyataan Banyak nih Itu film itu Kan juga banyak Karena banyak Alal seperti itu Gak ada yang bongkar Akhirnya Dibongkar lah Melalui film Kan dibuat Cerita Scenario Agar masyarakat Jadi cerdas Mengerti Sebenarnya Film Sinetron itu Kan itu Alat untuk Apa namanya Menyampaikan Menyampaikan Iya Tapi Ya itu Sinetron itu Kadang-kadang Sayang Sayang Sinetron kita Dibuat lah Orang baik Mendiricat terus Orang jahat Orang jahat Jaya Tulus Makanya Kita gregat Akhirnya kita juga Gak mau Jadi orang baik Jadinya Ketakan keadaan Yang sebenarnya Bagaimana Wajarnya Kita mendidik Anak Semetron itu Rumah tangga Tapi itu Problem yang Benar-benar Ada Mereka Membuat Itu tergantung Wah ini Yang diminati Masyarakat Ini Jadi kembali Lagi Jika Rakus Yang berbicara Nilai-nilai Kemahusiaan Nilang Untuk Menyampaikan Padahal Disana Kita buat Nilai Ibadah Bisa Sebenarnya Kalau Penyampaiannya Film itu Kesehatan Bagus Loh Iya Karena Untuk Masyarakat Dia putusan Dia rembuk dulu Secara kilat Dengan ahlinya Kalau ahli anestesia Begini Oh ini Kalau tekan Begini Tidak boleh Di anestesia Kan bisa Lagi Lagi Seperti itu Seperti Orang meninggal Dengan Mendadah Cantur Mendadah Itu kan Iya Tanpa sakit Tanah Itu kan Sebenarnya Dia Terasakan Hanya Masuk Angin Wah Kayak Katanya Angin Dudu Terus Tidak lama Kemana Indadillah Yaudah Padahal Nah Itu Sudah Lama Udah lama Yang keluarkan Angin Dudu Itu Udah lama Tapi yang keruk-keruk Mansuk Angin Kayu putri Yaudah Memang Enakan Dibawa kerja Dibawa kemana Iya Benar Sekali Karena Sudah Maksimal Dipaksain Ya sudah Dia Berhenti Total Kan Yang Organ tubuh Kita Yang Memang Tidak Pernah Istirahat Kan Jantung Kita Nah Kalau Kita Tidak Jaga Ya Ini Ceraka K12 Nama Penyakitnya Juga Dibuat Serangan Jantung Jantung Tidak Pernah Menyerah Kita Meloperasi Kalau dokter Jantung Tidak Mengizinkan Tidak Bisa Tidak Tidak Berani Dokter Salah Hanya Yang Lain Misalnya ACC Oke Tapi Yang terakhir Jantung Tidak Tidak Bisa Tetap Karena Dia Ujung Tomba Nya Jarang Orang Orang Usia Ibu Yang Mengerti Seperti Begini Karena Saya Lihat Masyarakat Kita Memang Bodoh Sekali Ampun Saya Bodoh Sekali Ya Allah Pak Bener Bener Kata lagi Di kampung Kita Yang Asli Kita Sudah Santet Lapa Oh Kena Ini Akhirnya Jauh Panggang Dari Api Nyakitnya Bertambah Karena Kecemasannya Itu Sawasangkanya Muncul Datang Fitnahan Padahal Orang Pintarnya Asal-asal Tembak Cicirinya Begini Kayak Tetangganya Oh iya Saya Habis Ribut Kemarin Pantasan Dilihat Lain-lain Saya Selesai Sudah Saya Ini Sebenarnya Orang Kebatinan Tapi Saya Sangat Mengerti Hal Itu Makanya Gregat Sekali Gregat Dengan Perangai Para Paranormal Para Dukun Ampun Itu Apa Kena Orang Tidak Ada Tidak Ada Satupun Yang Tidak Kena Orang Penyak Penyak Orang Orang Dokter Itu Berapa Biaya Dia Pelajarin Soal Penyakit Berapa Biayanya Dia Menyelidikin Bahkan Dia Dengan Demi Kemalusiaan Dia Operasi Mayat Untuk Mempelajarin Segala Suatu Tentang Tubuh Manusia Tentang Kesehatannya Iya Iya Langsung Sama Duk Duduk Tentang 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 Astag Tentang 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 Kita Memang Dari Dulu Sudah Kelewatan Masyarakat Kita Di Nina Bogoi Oleh Kebodohan Kebodohan Ini Jadi Dianggap Hal Itu Memang Hal Yang Benar Aja Gak Ada Hal Yang Salah Memang Itu Kebenaran Katanya Makanya Seperti Ini Cerita Paling-paling Karena Obes Ini Gak Apa Apa Obesitas Ya Karena Badan Gak Gemuk Ya Obesitas Obesitas Dok Tapi Ini Rasanya Bukan Obesitas Lain Sampai Gereget Lain Ini Saya Kau Diri Saya Obesitas Mas Dok Tapi Inilah Yang Rasanya Saya Belang Itu Kalau Saya Jalan Ini Dibuatin Lah Sudah Langkah Otopedi Sampai Sampai Di sana Pak Kan pagi Dokternya Bersal Lihat Saya Lihat Sito Ronsennya Itu Besok Terus Ketemu Sampai Dokter Saya Kasih Dia Sito Saya Terus Ini Tindakan Ini Pak Tindakan Lihat Ini Ketau Maaf Ibu Maaf Maaf Saya Bila Bila Soalnya Jangan Pelit Pelit Ke Pasien Rujukan Soalnya Ngerasain Dia Jangan Juga Dia Bayar Kita Kalau Tidak Merasakan Ngapain Kita Sakit Pak Betul Tidak Ada Yang Mau Minum Obat Kok Bener Ibu Asli Mana NCB Pak Oh Iya Bantas Logat Masih Ada Dialek Dialek Kalau Aku Sumatera Barat Jelas Dialek Tidak Bisa Dibohong Ya Nah Ya Udah Jelas Udah Jelas Biarpun Tinggal di Jawa Bersama Biar Biarpun Umur Saya Lebih Banyak Di Jawa Daripada Di Sumatera Tetap Lidah Saya Dikah Karena Dapat Kerja Di Jakarta Tapi Bahasa Jawanya Ngerti Ngerti Ngomong Apapun Ngerti Tapi Karena Disini Ngeluarin Sudah Susah Lidah Itu Tidak Ngerti Saya Kalau Di Jawa Sana Tidak Ada Orang Besa Indonesia Bahasa Jawa Otomatis Kita Belajar Saya Dulu Pernah Solat Jumat Di Jawa Kan Dukat Tipnya Bahasa Jawa Tambah Ngantuk Saya Apa Yang Kita Dengar Kalau Di Jawa Kayak Ujon Ujon Iya Kalau Jam Segini Siang Itu Kan Di Jawa Gendeng Ujon Ujon Betul Kayak Kalau Di Jawa Barat Kayak Campur Sari Dalam 50 Meter Tetap Di Jawa Kiri Di Persimpangan Lanjutkan Berkendara Sejauh 400 Meter Lalu Belong Kiri Ntb Itu Asalnya Tuan Guru Bajang Memang Iya Kami Sama-sama Dari Lombok Jidur Iya Itu 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 Idola Saya Itu Tgb Tgb Itu Orangnya Tidak Diri Pendidikan Pendidikan Datul Waton Di Pacar Terbesar Orang Itu Cerdas Orang Itu Jadi Lihat Ulama-ulama Yang lain Ya Masih Suka Terpapar Berita Hock Hock Iya Tahan Kita Memang Yang Disini Belok Kalau Masuk Sini Meleset Sudah Dalam 50 Meter Belok Kiri Melanjutkan Berkendara Sejauh Adik 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 Pendidikan Semua Lepert Belok Kanan Ya Jadinya Kenapa Dia bilang Tuan Guru Bajang Karena Ada Bapaknya Tuan Guru Juga Kan Bajang Bahasa Kami Itu Muda Berarti Dia Bapaknya Tuan Guru Ya Dia Tuan Guru Muda Jadinya TGB Bajang Muda Muda Kami Kalau kami di Melayu kan Di sana kanannya pak Oh sana Oh ini keluar ya Kalau Kami Melayu memang Manggil Guru-guru itu Tuan Guru juga Sebenarnya kita Sulawesi Kalimantan Itu kan Melayu Sebenarnya NTB Melayu Jawa Jawa Itu yang Beda Itu kan Itu satu Rumpun Satu rumpun Itu Makanya Musik Tradisonalnya Hampir-hampir Mirip Kedengarannya Makanannya Juga Iya Yang mana Ini Terima kasih Bajang 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 Buda TGB Sebelah mana Lobbynya Oh ini Oh ini aja Oh iya Lobbynya Kecil aja Iya Iya Nurunin Pak Ini Pak Ibu Oh siap Terima kasih Ibu Iya Makasih Ibu Maju Kanan aja Ya Sudah Bisa Pak Dibukain Pak Oh iya Ibu Cepat sehat ya Iya Ini anakku Nggak bisa Nganter Iya Nggak apa-apa Ayo ibu Mas Berarti keluar ke bawah ya Oke Setiap Oke Jadi sahabat Itu adalah penumpang Pertama aku hari ini Dan Tadi Lupa Menyalakan kamera Nah Dikarenakan Lagi kami ngobrol Ternyata obrolan Itu bagus Maksudnya Obrolan yang perlu Banyak orang Mendengar Ya Mendengar Karena ini obrolan yang bermanfaat Langsung saya nyalain kameranya Agar Sahabat-sahabat semua Bisa menonton Dan Dan mendengar Apa yang kami bicarakan Sehingga Mengerti Bagaimana sih Sebenarnya orang-orang kita Itu cara berpikirnya Soal penyakit Nah Ibu tadi Yang usianya sudah tua Itu Cara berpikirnya Amat sangat benar Soal penyakit Ya Cara berpikirnya Amat sangat benar Jadi seperti itu Dan seharusnya Memang seperti itu Oke sahabat ya Kita Lanjut Mencari Penumpang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton